Petugas KPK kembali menggeledah gedung DPRD Jatim Senin Malam. Kedatangan petugas anti rasuah untuk mengembangkan kasus dugaan suap dan nahibah APBD Jatim yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tuasiman Juntak. Dalam penggeledahan kali ini, petugas menggiring Afif, kasubak rapat dan risalah DPRD Jatim. Ia dikawal petugas KPK dari memindahkan mobilnya, kemudian masuk kembali ke gedung DPRD Jatim. Sejumlah anggota BRIMO bersenjata lengkap turut mengamankan proses penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam. Usai penggeledahan, petugas KPK turun membawa tiga koper yang diduga berisi dokumen barang bukti kasus yang menjerat Sahat Tuasiman Juntak. Petugas juga mengamankan Afif yang masih mengenakan seragam PNS. Kasubak rapat dan risalah DPRD Jatim itu diminta menyetir mobilnya sendiri Toyota Avanza Nopol L777EM dibarengi dua orang petugas KPK, serta dikawal enam mobil petugas KPK dari belakang. Mereka kemudian meninggalkan gedung KPK pada pukul 11 malam. Belum diketahui pasti, Afif diamankan petugas KPK dalam statusnya sebagai saksi atau tersangka baru dalam kasus swab dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim. KPK sendiri telah menyegel ruangan kasubak rapat dan risalah DPRD Jatim yang ditempati Afif sejak Rabu lalu. Saat wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tuasiman Juntak kena OTT KPK, Afif berada di Malang. Dalam kasus tersebut KPK sudah lebih dahulu menetapkan empat tersangka. Mereka adalah wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tuasiman Juntak, staf ahli sahat di DPRD Jatim Rusdi, mantan kepala desa Jelgung Sampang, sekaligus koordinator POKMAS Abdul Hamid, serta koordinator lapangan POKMAS Ilham Wahyudi.